Intro Kalau tadi saya katakan tidak mewakili ya Tidak mewakili Dimana jumlah Apa sorry Pemilih milenial itu banyak yang belum mengetahui Nah ini ada angka Ada data yang kami dapat dari KPU Jadi kalau bahasa partisipasi itu kan Partisipasi pemilih kepada proses pemilu Dan setelah pemilu kan Nah khusus untuk partisipasi pemilih pada proses pemilu Kita punya angka nih Pemilu legislatif tahun 2014 Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya itu Di angka 71% Ya lihat ya teman-teman ya Kemudian di Pilpres itu hanya 69% Ternyata di pemilihan bupati jauh lebih kecil Itu di angka 58% Selanjutnya di Pilkada kemarin Di Pilkada apa Gubernur ya Itu di angka 63% Ini angka kami dapat dari KPUD Kabupaten Sukabumi Padahal tentu demokrasi yang mapan itu Rata-rata angkanya di angka 70% Angka 70% itu penting mengingat Pemilu ini biayanya mahal Betul ya Kemudian ada juga persoalan legitimasi Dan efektivitas pejabat-pejabat yang kita pilih nanti seperti apa Dan yang paling penting adalah Ini persoalan eksistensi demokrasi kita Kalau semakin kecil Tentu eksistensi demokrasi kita dipertanyakan Mari kita diskusikan Sekarang Dari pandangan teman-teman aktivis ini Apa sih penyebabnya Sehingga jumlah partisipasi ini Dari tahun dari pemilu ke pemilu Tidak menginjak di angka 71% lebih Hanya di puluh 71% Gitu ya Kita ingin diskusikan hal itu secara serius Apa penyebab dari Semakin kecilnya tingkat Partisipasi khususnya Pemilih yang memberikan hak pilihnya pada pemilu Silahkan siapa dulu nih Kang Fede dulu Saya ingin Mungkin akan cerita Apa penyebabnya temuan di lapangan Dan yang paling penting Nanti sampaikan Bagaimana seharusnya kita berbuat dalam 32 hari ke depan ini Masih ada waktu satu bulan lagi Gitu ya Silahkan Kang Jadi masalah partisipasi politik Meningkat ataupun menurun Itu Tadi yang tadi saya sampaikan Di antaranya adalah Termasuk penyelenggara Baik Para calon Termasuk juga para Apa yang mobile Tim sukses lah Yang jualan Jadi macam-macam Ada beberapa indikator Tapi ada di luar daripada itu Yaitu para pekerja di luar daerah Jadi mereka sudah malas pulang Karena hanya untuk mengorbankan satu hari Hanya untuk milik Jadi Jadi nasa HWG Tetap saja seperti ini Itu adalah politik konyol Atau informasi konyol Yang padahal tadi yang sudah disampaikan oleh Saudara kita Meskipun Apapun Siapapun yang jadi Kita tetap kerja betul Tetapi Setiap kebijakan itu akan berpengaruh Terhadap Kepentingan di daerah Termasuk perekonomian Jadi penyebabnya tadi Ada warga yang di luar Di luar daerah Yang malas untuk Malas Ya malas untuk pulang Hanya mengorbankan untuk nyoblos saja Atau dia menggunakan mekanisme Pindah penyoblosan itu malas Ya apalagi seperti itu Jadi banyak yang kerja seperti di Palabaratu Orangnya orang Jawa Kata saya proses dong Udah malas Menurut-menurut seperti itu Selain itu penyebabnya apa? Selain malasnya Pemilik hak suara untuk pindah Atau menggunakan hak pilihnya Faktornya apa ini? Sehingga ini kecil gitu Banyak Termasuk orang sakit Tidak terlayani Orang yang sudah meninggal Sudah masuk data Itu kan banyak Banyak seperti itu Seperti di rumah sakit Aja waktu Pilgum Kan sudah didata Jadi pas begitu pelaksanaan Yang seharusnya Seratusan lebih Yang masuk Cuman empat puluhan Jadi hanya sepatas Seperti simulasi lah Atau contoh saja Asal jangan tidak ada Apa yang bisa dilakukan Dalam 32 hari ini? Jadi tetap kita harus Kerjakan aja Jadi yang pertama Adalah penyelenggara Harus lebih maksimal Karena penyelenggara ini Tidak hanya di tingkat pusat Sampai ke bupaten Tetapi sampai TRT RW sudah ada Jadi ya memaksimalkan lah itu Selebihnya adalah tugas-tugas kita semua Termasuk Para peserta pemilu Itu aja Mari kita kerjakan saja Oke poinnya udah dapet ya Kang Dede lanjutin Kang Dede Apa nih penyebabnya bisa seperti ini? Angkanya ya? Ya saya pikir memang Pemilu hari ini Masyarakat juga Sebetulnya agak bingung juga Karena memang Kita melihat jumlah partai politik Juga banyak Kemudian juga Aturan yang baru Bahwa Maksimal partai PSU itu kan 300 orang Taruh lah Partisipasi 70% Nah ini kadang-kadang Yang jadi sulit itu adalah Ketika masyarakat yang memang dia Orientasinya Transaksional Kadang-kadang dia sudah tahu Bahwa ada pemilihan serentak 17 April Karena memang tidak ada Tawaran-tawaran yang memang Menjanjikan Akhirnya dia beranggapan Saya mau berangkat ke TPS Asal ada itu tadi yang sampaikan Bung Teril Ada leleer Cina gitu Ya kita juga Sebetulnya tugas berat juga Buat teman-teman yang nyalain hari ini Bagaimana meyakinkan masyarakat Supaya mereka pergi Bersama-sama ke TPS Mudah-mudahan Dengan pemilih serentak hari ini Berbandingan dengan Pilpres Masyarakat justru Ada antusias Karena memang ini Mungkin pemilih serentak pertama Tahun 2019 Kalau memang misalkan 2014 kurang signifikan Mudah-mudahan Hari ini begitu Masyarakat Ada kemauan Untuk datang ke TPS Dengan efek pemilihan presiden Begitu Terlepas nanti Dia mau mencoblos DPRD Provinsi RI DPD Itu terserah Mungkin masyarakat Begitu Maksudkan dari itu Ada kemungkinan Partisipasi di Pemilih serentak akan meningkat Oh iya Karena memang Justru yang kerasa Kedaerah Kedapir-dapir Ini efek pemilihan presiden Yang ramai di bawah itu Nah akhirnya Teman-teman yang nyalain hari ini Justru agak Ketutup Begitu Dengan isu-isu Dari Pemilihan presiden Begitu Jadi ada tadi Penyebabnya adalah Soal primatisme Pemilih kita sudah Sudah banyak Yang menginginkan Transaksi Itu poinnya Kang Abi Ada teman apa nih Penyebabnya apa nih Sehingga Tingkat Partisipasi pemilih ini Bukan naik Malah turun Sebagian saya sepakat Tadi yang dikatakan Kang Peril Sama Kang Dede Untuk persoalan itu Yang jelas Yang jelas Untuk tahun Tahun ini Saya kira Kalau partisipasi politik Tidak 75% Itu memalukan Karena Memalukan ya Memalukan Karena 2018 Yang gubernur itu TPS itu ada 4.118 Sekitar segitulah Tapi hari ini Menjadi 7.868 Jadi saya kira Ada beberapa catatan Di KPU Ketika persentase Kemarin 63% itu Salah satu indikatornya Masyarakat males Datang ke TPS Itu salah satu indikatornya Berarti Kalau misalnya Hari ini Ada penambahan Dua kali lipat Dari jumlah TPS Alasan itu Salah satu indikator itu Saya sudah hilang Tapi yang saya temukan Di lapangan Yang paling berat itu Catatannya adalah Yang Kang Dede bilang tadi Jadi Bahasa Leleer lah Bahasa leleer Itu ternyata Segitu sudah Mengakarnya Di masyarakat Sehingga kita-kita Yang baru itu Yang baru terjun Ke dunia politik Itu hari ini Yang nyala Kena imbasnya Gitu Kalau mereka Tidak datang Ke TPS Ada yang ngongkosin Mereka gak berangkat Gitu Itu yang jadi persoalannya Kalau penyebabnya sama Dengan Kang Dede Sebenarnya teman-teman Ngikuti cara itu gak Sebetulnya Kalau kita Kalau kita ngikutin itu Buat apa kita nyalon Karena persoalannya Yang selama ini Kita berisik di luar Yang jadi persoalannya Efek yang besar itu Ketika masyarakat Hari ini Mengikuti cara-cara Para calon itu Untuk politik transaksional Meskipun risikonya kalah ya Gak masalah Gak masalah Gak masalah Persoalan kalah menang itu Tergantung Masalah Itu persoalan lain Mereka memilih Tidak mengikuti cara itu Dan risikonya kalah gitu ya Gini loh Saya mantan jurnalis juga Ada beberapa temuan-temuan Di lapangan Ketika persoalan Caleg Kita buka-bukaan aja lah Jadi persoalannya Ketika Ketika masyarakat itu Menginginkan Di akhir itu Ada ongkos Ke TPS Para caleg-caleg Yang sudah Yang sudah jadilah Taruh mereka Incamban Atau udah jaringan Ke pengusaha Mereka Minjem uang Rata-rata Dari pengusaha Jadi catatannya Ketika mereka jadi Ingat ya Proyek ya Ke saya Karena saya pinjem Gitu loh Itu Bukan lagi Bukan lagi Rahasia umum Saya kira Yang Yang jadi rugi Dengan cara Teman-teman Meningkatkan tingkat Ya Saya kira Persoalan Kita terjun ke lapangan Saya gini aja Saya bilang Kalau saya Saya ngasih uang Ke masyarakat Ya gak apa-apa Saya kasih Tapi jangan tanya saya Kalau tanya aja Kalau saya jadi gitu ya Jangan tanya saya Jangan bilang saya bohong Jangan bilang Saya gak nempatin janji Jangan bilang saya sombong Ketika mobil lewat Saya udah bayar Saya beli kan Itu resikonya gitu Jadi Yang jadi catatan hari ini Sebenernya Untuk meningkatkan Partisipasi politik itu Selain daripada Para Para lembaga Apa Yang bertugas Untuk meningkat Partisipasi politik Jangan hanya ngejar di angka Saya kira Jangan ngejar di angka Ini untuk 75% Partisipasi politik Yang kesitu Kita kejarnya Bagaimana masyarakat itu Meskipun 60% Partisipasi politik Tapi masyarakat cerdas Saya kira Oke terima kasih Meskipun 60% Tapi pemilih cerdas Menarik ya Sampai buka-bukaan Seperti itu Saya ke Kang Ojak Saya kenal Kang Ojak Seperti ini ya Dari dulu Tapi terjun ke politik Saya juga gak tau Seperti apa di lapangan Tapi saya minta tanggapan Kang Ojak Kalau Kang Ojak Bergerak di isu Pertanahan Kan yakin Masanya banyak Tapi kalau berkampanye Mengajak pemilih Datang ke TPS Banyak kan Ini apa penyebabnya Dan kalau ada 32 hari Kita mesti berbuat apa Silahkan Kang Ya kalau berkaitan dengan Partisipasi Berdasarkan data Presentasi itu memang Yang pertama Saya ingin Menggeras bawahi Dari Pilek Pilpres Pilgub Dan Pilkada Pemilihan Bupati Memang angka yang Semakin turun Yang ingin Saya ingin Berdasarkan Pertama memang Masyarakat ini Memang Jenuh Jenuh dengan Persoalan politik Di negeri ini Artinya Kalau dihitung Rata-rata kan Tiap tahun Masyarakat itu harus Harus Euforia politik Belum juga Pilkades kan Artinya Partisipasi masyarakat Itu berkurang Itu karena Pertama Masyarakat sudah Jenuh Karena tiap tahun Harus Pemilu Harus pemilu Ya dalam hal ini Apakah Gubernur Atau Bupati Kan Sukabumi 2020 harus Pemilu lagi Untuk Kabupaten Kan itu Itu yang pertama Sehingga Partisipasinya Semakin menurun Kalau Pilek Memang Partisipasinya Pasti Lebih tinggi Daripada Pemilihan Kepala Daerah Karena Kalau di Pilek ini kan Yang bergerak Itu kan Bukan cuma Infrastruktur Partai Tetapi ada Caleg Yang punya Keinginan yang sama Untuk Mengajak Masyarakat Karena dia juga Mencalonkan Jadi Kalau di Pemilihan Bupati Itu kan Bisa juga Pengurus partai Cuek Karena tidak ada Orkos Dan lain-lain Tapi kalau Pilek ini kan Pasti Partisipasinya Lebih tinggi Karena Ya Walaupun saya Ya saya juga Harus bekerja Untuk mengajak Masyarakat Begitu pun Kawan-kawan calon Yang lain Itu Pandangan saya Bisa kita lakukan Yang kita semua bisa lakukan Dalam Satu bulan ke depan lah Supaya angkanya Naik-naik terus Ya kalau untuk Angka Ini bisa naik Saya kira Untuk Pemilu tahun ini Saya kira pasti Partisipasinya Anggapan Akan meningkat Karena tadi Ada pilpres lagi Kan itu Pasti meningkat Berkaitan dengan Yang tadi Disampaikan Kondisi Kalau Saya Yang selama ini Aktif Di Agraria Saya sesederhana Saya menyampaikan Ke masyarakat Bahwa Kalau Berbicara tadi Manipolitik Dan lain-lain Dikasih uang Nanti Setelah Jadikan Sudah dibeli Kalau Berbicara Masalah Kalau kita Mau Merasionalisasikan Bahwa kita Berbicara Pemilu ini Harus dengan Cara Manipolitik Atau suara Masyarakat Yang itu Harus dibayar Saya Saya kira Saya Paling mahal Untuk membayar Membayar Suara masyarakat Artinya Ini kan proses Tadi itu awal Saya bilang Bagaimana kita Mencerdaskan Bagaimana kita Mengajak masyarakat itu Menjadi pemilih yang cerdas Contoh Ketika Dikasih uang 50 ribu Atau 100 ribu Kan selesai Beli rokok Dan Habiskan Angkas gitu Kan kalau saya Hanya menyampaikan Ke masyarakat Karena Berdasarkan Basic kita ini Bergerak di Bidang agraria Saya katakan Terutama Terutama kalau di Basis-basis kita Dapilkan Kebanyakan petani Penggarap Saya bilang Kalau hari ini Mau nerima Uang 100 ribu Katakan yang Paling tinggi Atau Nyaman Dan aman Dalam bertani Kalau Bapak-bapak hitungan Kalkulasi Satu kali Badan Menghasilkan Berapa sih Itu yang Yang dilakukan Yang wajah gitu Ya saya Saya ingin mencerdasan Mau menerima uang Yang lebih Tapi sekali lagi Risikonya tidak terpilih Ya itu risiko Itu kan risiko Risiko dari perjuangan Karena Ya Kan lanjutin gak Kita ini kan Pedi uang politik Ini kan Bukan perkara Menang atau kalah Kawan-kawan tadi Sudah sampaikan Mengedukasi Bagaimana Mencerdaskan Pemilih Itu kan Sudah dibahas Oleh kawan-kawan Jadi Ini kita Tidak bisa tutup mata Dan tidak bisa tutup telinga Ini Kenyataan Kenyataan kita Di lapangan Pemimpin itu Harus punya Tiga hal Dia harus Mau berkorban Dia harus Niatkan ibadah Kemudian tadi Mengedukasi Mencerdaskan masyarakat Jadi tiga hal ini Tidak bisa tadi Tidak berkaitan Dan berkorelasi Dengan yang lain-lain Jadi kita sudah Paham dan sudah Tahu Tidak hanya Di tingkat bawah Tapi di tingkat elit pun Sudah berlaku Hal-hal seperti itu Ini kan Ada sebab akibat Kan itu Tidak hanya masyarakat Kita tidak boleh Salahkan saja masyarakat Tapi tingkat elit pun Mendidiknya seperti itu Ini kita pahami Tiga ciri Pemilih kita ini Ada tiga Jadi bukan karena Saya nomor tiga nih Ada tiga ini Yang pertama Ciri pemilih kita ini Partner realistik Family Pertemanan Jadi hanya mengandalkan itu Jadi hanya mengandalkan itu Ah orang Merek milih Itu Bapak Turan orang Itu ciri pemilih kita Yang kedua Ciri pemilih kita itu Pemilih yang Rasionalitas Dia berpikir Oh bagus Bisi misinya nih Wah cerdas Itu rasionalitas Pemilih Yang ketiga tadi Pemilih kita itu Pemilih yang pragmatis Jadi tiga ciri itu Kalau yang pragmatis Bahasa di lembur Itu yang terjadi Artinya Artinya Tiga ciri pemilih ini Itu sudah terjadi Jadi kita tidak bisa tutup mata Artinya tugas pemimpin tadi Mau berkorban Mau beribadah Mau mengendukasi Artinya Tidak bisa sekaligus Memangkas dengan cara-cara tadi Spontanitas Ini bukan perkara menang atau kalah Tapi kita harus pahami Bahwa ketika kita buat banner Pakai uang Ketika kita menempelkan banner Tadi bere Jeng meli awina Mau jalan Ini kan cerita Yang terjadi di lapangan Saya Pengalaman pernah menyalon kades Ketika saya jadi kades Tidak pernah berpikir Aitan berapa yang dikeluarkan Karena memang itu Ada Yang dikeluarkan Hari ini sama Teman-teman juga sudah Mengeluarkan anggaran Paham Jadi Tidak menutup itu Kemudian ketika istri saya Dicalonkan Padahal Masyarakat yang meminginkan Istri saya untuk Nyalon jadi kades Kan gitu Tapi kenyataannya Tetap saja Ini artinya Kita tidak boleh Langsung memangkas Ini sebab akibat Artinya kita sebagai aktivis Hanya untuk melakukan perubahan itu Maka kita Untuk merasionalitas masyarakat ini Harus punya gaya-gaya Yang memang Tadi tidak sekaligus Memotong dan memangkas Kalau Bung Ojak Memang Mungkin dengan pengalaman Menghadapi petani Tapi hari ini Yang terjadi petani Malas untuk berangkat ke TPS Karena mereka Yang terjadi petani kita Ini adalah buruh tani Kan gitu Tetap Yang diberikan upah Kan gitu Jadi Ketika mereka Mau nyoblos tanggal 17 April Mereka tidak Bekerja Kan bayangan mereka Ah orang Ngomong mereduin Tapi Yang saya tadi Sampaikan Hari ini yang terjadi Ketika panen kentang Dilempar Ketika panen buah naga Dilempar Itu akibat mereka Apatis Nah ini artinya Korelasinya ada seperti itu Kita ngajak kepada masyarakat Jadi jangan diam Pak Ketika Bapak Kentangnya dibuang Karena Pemerintah melakukan impor Sehingga Harga kentang menjadi Hancur Kemudian beras Menjadi hancur Nah gitu Kebetulan Pengajak ada di tengah-tengah kita Nih ya Pung Peril ya Nah gitu Hatinya mungkin Sama dengan kita ya Maksudnya sebelah sana Terima kasih Jadi ada sebab Dan akibat Cukup dulu ya